setelah kalian memahami setelah anda memahami mengenai konsep gerak lurus berubah beraturan gerak lurus berubah beraturan timbul apabila suatu benda bergerak lurus dengan kecepatan yang tidak tetap sehingga ada percepatan kalau kita lihat disini untuk gerak lurus beraturan gerakan jarak antar titik ini tidak mengalami perubahan relatif tetap jaraknya kemudian kalau dia GLBB diperlambat ticker timer titik-titik pada ticker timer ini akan semakin jaraknya akan semakin berkurang, semakin mendekat hampir berhimpit sedangkan GLBB dipercepat ciri-cirinya titik antar titik dari ticker timer menunjukkan semakin jarang kemudian untuk formulasinya sendiri untuk gerak lurus berubah beraturan ini ya ada Vt sama dengan V0 plus minus At S sama dengan V0 kali T plus minus setengah At kuadrat Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2As di mana Vt ini kecepatan akhir ini bukan kecepatan awal kecepatan akhir V0 ini kecepatan awal nilai positif pada percepatan apabila benda bergerak dipercepat A ini percepatan atau perlambatan bergantung kondisi benda kalau benda itu bergerak dipercepat maka nilainya positif kalau diperlambat maka nilainya negatif S jarak tempuh T waktu tempuh kemudian berbagai aplikasi yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan ada gerak vertikal ke atas ada gerak vertikal ke bawah kemudian ada juga beberapa grafik yang menunjukkan yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan yang perlu diingat kembali kalau kita lihat ini ini grafiknya ya Vt meter per sekund ini merupakan grafik gerak lurus berubah beraturan kemudian percepatan ya pada gerak lurus berubah beraturan ini percepatannya tetap ini grafik A terhadap T nya konstan kemudian grafik S terhadap waktu untuk gerak lurus berubah beraturan ini kalau dia bergerak dipercepat gerak ya S nya itu kurva ke atas terbuka ke atas ini kurva terbuka ke atas akan bergerak diperlambat kurvanya terbuka ke bawah kemudian kita langsung ke soal nah ini perhatikan disini soal yang pertama di atas ini ada grafik S T ingat grafiknya S terhadap T jarak terhadap waktu yang menunjukkan benda dalam keadaan diam nah benda dalam keadaan diam tentu saja tidak mengalami pergeseran jarak ya ini gambar yang garis nomor 2 ini menunjukkan benda dalam kondisi diam kalau ini kan benda bergerak kalau yang ini diam terus dia bergerak lagi kemudian ini bergerak namun berbalik arah kemudian terus sampai akhirnya berada di posisi semula lagi ya jadi benda yang diam ditunjukkan oleh grafik yang tidak mengalami perubahan jarak delta S nya 0 yaitu nomor 2 yang ini ya selanjutnya untuk besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekun ya ini dari 30 meter per sekun menjadi 15 meter per sekun jadi dia mengalami perlambatan ya yang konstan setelah menempuh jarak 75 meter menempuh jarak 75 meter partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh nah ini kita lihat pembahasannya ya jadi benda itu mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekun terus mengalami perlambatan 15 meter per sekun setelah menempuh jarak 75 meter jadi anggap dari titik A ke titik B 75 meter kemudian benda itu akan berhenti di titik C nah berapa jaraknya di titik C ini ya berarti kecepatan di titik C sama dengan 0 kita lihat lintasan AB benda bergerak di perlambat berarti berlaku VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS VT nya kecepatan akhirnya ini ya 15 kuadrat ditambah sama dengan ya sama dengan 30 kuadrat ditambah 2A75 maka diperolehlah A nya 9 per 2 meter per sekun kuadrat tanda negatif ini menunjukkan benda mengalami perlambatan lintasan BC nah lintasan BC ya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS berarti kecepatan di titik akhirnya 0 sama dengan 15 kuadrat ditambah 2 dikali ini perlambatannya minus 9 per 2 dikali S maka S nya sama dengan 25 meter bisa juga Anda terapkan pola yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa besarnya VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus minus AS gitu ya tadi kita sepakat nilainya positif kalau dipercepat dipercepat ya kemudian nilainya negatif jika diperlambat diperlambat nah maka dari A ke B ini sudah dipastikan mengalami perlambatan bisa Anda tulis langsung VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2AS gitu ya V0 kuadrat VT nya ini ya ini VT nya 15 dikuadratkan sama dengan V0 V0 nya 30 kuadrat minus 2 dikali A terus dikali S S nya jarak tempuhnya tadi 75 ya 75 sehingga diperoleh ini 225 sama dengan 900 minus 2 kali 75 150 A jadi 150 A sama dengan 900 minus 225 nanti diperoleh hasil akhir A nya sama dengan 9 per 2 meter per second ya jadi tanda negatifnya tidak ada karena sudah kita input ke sini ya tanda negatifnya nah untuk selanjutnya sampai dengan berhenti berarti dari VB ke VC VC kuadrat sama dengan VB kuadrat minus 2 dikali A dikali jarak dari B ke C gitu VC nya 0 kuadrat sama dengan VB VB nya 15 kuadrat minus 2 A nya dikali 9 per 2 dikali SBC maka nilai SBC nanti diperoleh 25 meter ya sama itu selanjutnya untuk sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per second kuadrat jika benda bergerak dari keadaan diam jadi keadaan diam V0 nya 0 ya maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada detik ke 6 jadi saat T nya 6 detik percepatannya 3 meter per second kuadrat kecepatan mula-mula 0 kecepatannya berapa pada saat detik ke 6 itu jadi VT dan S nya kita tahu VT sama dengan V0 ditambah AT kemudian VT sama dengan V0 nya 0 ditambah 3 percepatannya 3 dikali 6 6 ini adalah waktunya sama dengan 18 meter per second jarak tempuhnya S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat S sama dengan 0 ditambah setengah dikali 3 3 percepatannya ini A nya 3 dan T nya 6 diperolah 54 meter untuk buah kelapa dan buah mangga jatuh bersamaan dari ketinggian yang berbeda ketinggiannya menurut gerak jatuh bebas H sama dengan setengah GT kuadrat sehingga nilai T itu sama dengan akar dari 2H per G untuk lebih lengkapnya begini jadi kita punya persamaan V kita lihat dulu jadi kalau ada benda dijatuhkan dari suatu ketinggian Y ketinggian Y ada kecepatan awal V0 nanti akan ada kecepatan akhir VT maka nilai Y itu sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat karena kecepatan mula awalnya jatuh bebas 0 jadi Y nya itu sama dengan ini 0 0 ditambah setengah GT kuadrat sehingga diperoleh Y sama dengan setengah GT kuadrat dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa Y itu berbanding dengan kuadrat waktu berbanding lurus dengan kuadrat waktu ini dia kuadrat waktu sehingga kita bisa tulis Y1 per T1 kuadrat sama dengan Y2 per T2 kuadrat atau bisa kita balik menjadi Y1 per pakai T pakai T Y saja Y1 per Y2 sama dengan T1 kuadrat per T2 kuadrat kalau kedua ruas diakarkan sehingga diperoleh T1 per T2 sama dengan akar dari Y1 per Y2 nah ini kalau persamaan ini digunakan H1 dan H2 sehingga diperoleh perbandingan akar 2 per akar 1 kemudian untuk soal yang berkaitan dengan tetes oli dari mobil yang bergerak lurus yang menurut gambar ini terus berarti ini bergerak GLBB dipercepat dipercepat mobil bergerak dengan kecepatan tetap keliru mobil bergerak dipercepat benar mobil bergerak dipercepat kemudian bergerak dengan kecepat tetap keliru jadi jawabannya yang B mobil jarak antar titik sama oh ini kok sama ini gak sama ini keliru jawaban yang C yang benar adalah mobil bergerak dipercepat karena jarak antar titik terus mengalami perubahan jarak dari sini dengan ke sini berbeda jadi jawabannya adalah yang yang B selanjutnya untuk soal selanjutnya sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter persekon kuadrat mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat 5 meter persekon kuadrat hingga berhenti bila kecepatan rata-rata mobil 20 meter persekon dan waktu total bergerak 25 detik mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa kita lihat kita bisa ilustrasikan gambarnya mobil mula-mula bergerak dipercepat di awal ke sini dipercepat kemudian dia mengalami kecepatan konstan kemudian diperlambat ternyata besar percepatan dan perlambatannya sama bentuk trapeziumnya simetris seperti ini kemudian dari grafik dengan menganggap gerak glbb dipercepatnya itu menempuh sewaktu t karena percepatan dan perlambatannya ini sama maka waktu tempuh dari titik perlambatan ini sama dengan 25 dari sini ke sini 25 minus t dan waktu tempuh dari titik awal ke titik ini 25 kemudian jarak tempuh itu sama dengan luasan grafik luasan grafik trapezium jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 jadi jumlah sisi sejajarnya ini jumlahnya 25 ditambah 25 ditambah 25 minus t minus t yang ini dikurang lagi t maka diperoleh dikali v dibagi 2 tinggi dibagi 2 sehingga diperoleh dengan v sama dengan 5t v sama dengan 5t dari mana v sama dengan 5t kita tahu bahwa vt itu kan sama dengan v0 plus at gitu ya dengan v ini kecepatan v sama dengan kecepatan akhir v untuk v0 ditambah a5 dikali t sehingga v sama dengan 5t dengan meninjau dari kondisi a sampai dengan kondisi b misalnya maka v sama dengan 5t kita substitusikan 5t ke sini jadi v nya tadi 5t sehingga diperoleh s sama dengan 125t minus 5t maka nanti diperoleh jarak tempuh sebesar 500m setelah diperoleh jarak tempuh s tadi ya kecepatan rata-rata dikali t jadi jarak tempuhnya adalah 500m kita kita tahu t nya sama dengan 5 sekon salah satunya 5 sekon maka lama waktu mobil bergerak dengan kecepatan tetap antara t sama dengan sampai 25t yakni antara 5 sekon sampai dengan 20 sekon yaitu selama 15 sekon selanjutnya sebuah bola dilepaskan dan kemudian mengelinding pada bidang miring dengan percepatan konstan ini anggap bidang miring benda dilepaskan jadi kecepatan awalnya V0 nya 0 pada akhir sekon pertama jadi setelah katalah titik B disini ini titik A setelah di titik B 1 detik setelah 1 detik di titik B benda menempuh jarak 3 meter berarti ini jaraknya 3 meter jadi jarak dari sini 3 meter berapa jarak yang ditempuh oleh bola pada akhir sekon keempat jadi pada detik keempat berapa pentingnya tahu jarak 3 meter ini untuk mencari percepatannya dengan jarak tempuh S sama dengan V0 kali T minus setengah AT kuadrat ini percepatan seharusnya ini positif nilainya bukan negatif ini nilainya positif jadi saat Tnya 1 detik 3 betul disama dengan 0 setengah AT kuadrat jadi A nya 6 6 meter per sekon kuadrat untuk saat Tnya 4 detik berarti S sama dengan setengah dikali A 6 dikali T 4 kuadrat hasilnya 48 8 8 dikali 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 dikali